Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teori Keunggulan Mutlak Apa itu teori keunggulan mutlak? Teori keunggulan mutlak atau teori of absolute advantage merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain Misalnya, Indonesia memproduksi keris dan tidak memproduksi satelit pemancar Sebaliknya, Jepang memproduksi satelit pemancar dan tidak memproduksi keris Dengan demikian, perdagangan internasional akan terjadi di antara keduanya bila Indonesia dan Jepang bersedia bertukar satelit pemancar dan keris Teori keunggulan mutlak ini didasarkan pada beberapa asumsi pokok antara lain, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang Dan yang terakhir adalah biaya transport ditiadakan Keunggulan mutlak merupakan kemampuan individu, perusahaan, daerah, atau negara untuk memproduksi barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak dengan jumlah input biaya yang sama Secara sederhana, keunggulan mutlak dapat dipahami sebagai kemampuan individu, perusahaan, wilayah, atau daerah dan bahkan negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak dengan menggunakan jumlah input yang lebih sedikit dibandingkan dengan entitas lain yang memproduksi barang dan jasa yang sama Entitas, baik itu individu, perusahaan, daerah, atau negara Entitas yang memiliki keunggulan mutlak cenderung mampu menghasilkan barang atau jasa dengan jumlah biaya yang lebih rendah per unitnya Intinya, entitas dengan keunggulan mutlak mampu memproduksi barang atau jasa secara lebih efisien karena mampu menekan biaya produksi untuk menghasilkan volume produksi dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih banyak dibandingkan dengan entitas lain Kalian bisa perhatikan gambar ini Ini adalah pencetus teori ini yaitu Adam Smith Kalian bisa perhatikan tabel ini Ini adalah tabel contoh teori keunggulan mutlak Ada dua negara yaitu negara A dan negara B Jenis barangnya juga ada dua yaitu anggur dan kacang kedelai Negara A mampu memproduksi anggur 100 kg per orang Sementara negara B mampu memproduksi anggur 35 kg per orang Untuk kacang kedelai, negara A mampu memproduksi 20 kg per orang Sedangkan negara B 70 kg per orang Dasar tukarnya 1 kg kacang kedelai sama dengan 5 kg anggur di negara A 1 kg kacang kedelai sama dengan 2 kg anggur di negara B Di sini, setiap negara melakukan spesialisasi untuk efisiensi produksi Sebagai contoh, negara A dan B melakukan perdagangan dua jenis barang Katakanlah, barang tersebut anggur dan kacang kedelai Perhatikan tabel di atas Dari tabel di atas terlihat negara A memiliki keunggulan mutlak atas negara B dalam menghasilkan anggur Apabila dibandingkan, negara A bisa memproduksi 100 kg per orang Sedangkan negara B hanya 5 kg per orang Begitu juga sebaliknya Negara B dengan kacang kedelainya Kemudian, jika keduanya melakukan spesialisasi Tentu saja, negara A akan berspesialisasi dengan menjual anggur ke negara B Dan negara B akan menjual kacang kedelai ke negara A 20 ton kacang kedelai yang diekspor ke negara A akan dialihkan ke anggur menjadi 5 x 20 kg Sama dengan 100 kg anggur Ditambah 100 kg setelah spesialisasi Menjadi 200 kg Jadi negara A tidak lagi mengekspor kacang kedelai Biaya untuk ekspor kacang kedelai dialihkan untuk ekspor anggur Ada pun 3 kg anggur yang diekspor negara B ke negara A Dialihkan ke kacang kedelai menjadi 2 x 35 kg Sama dengan 70 kg ditambah 70 kg lagi setelah spesialisasi Setelah melakukan spesialisasi, maka tabelnya akan berubah Seperti ini Negara A dan negara B Negara A mampu memproduksi anggur 200 kg Sementara negara B mampu memproduksi kacang kedelai sebanyak 140 kg Maka kedua negara ini bisa melakukan perdagangan internasional Yaitu komoditas anggur dan kacang kedelai Dan keduanya akan tetap saling menguntungkan Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih